hai 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 teman-teman semua berdiri dia nah Conan kabarnya 400.000 saat itu Bani Israel yang ikut bersama dia 400.000 Enggak loh yang dia lihat bukan ocehan semuanya yang dia lihat bukan kemudian gerutuan gerundelan yang dia lihat yang dia lihat future gitu aja udah yang dia lihat masa depan udah gitu aja apa kalimat Nabi Musa Allah enggak bakalan kita ketangkap kalau enggak bakalan kita kemudian kebunuh kalau enggak bakalannya kitapi Allah enggak bakalannya kita kemudian tenggelam Allah enggak bakalannya kita hancur enggak bakalan kata Nabi Musa semua bilang enggak bakalan gimana ngomongnya begitu tuh transaksi bagaibisa TUT kagak cari-cair gue hilang tapi Nabi Musa seperti itu yang saya tiru seperti itu yang saya contoh olah kalah enggak bakalan kamu bilang kita bakal ketangkap sama Firaun kalah kamu bilang kita bakalan mentok enggak ada jalan kalah kamu bilang kita bakalan binasa kalah kamu bilang kita bakalan tanggelam karena satu-satu yang jalan kalau mau maju adalah berenang Nabi Musa bilang kalah itu ada di lab surah asyohara semua jamanya semua umat nih Bani Israel Muhammad Nabi Musa dan Nabi Harun ngomong eh Nabi ngomong kalah-kalah aja loh itu kan sama nih kayak sekarang saya eh Mansur ngomong saham-saham saham-saham jangan saham petern lurusin emang kita ngurusin apa emang kita ngurusin saham itu mengurusin apa emang kita ngurusin kemudian masuk perusahaan sana perusahaan ini menyebut ini menyebut itu emang buat siapa yang saya lakukan buat petern bisa saya ngajak ngomong anda semua saya butuh duit satu triliun buat kegejaan petern bisa mau anda patungan mau kalaupun mau dan saya terima duit anda maka saya akan makin bermasalah hari ini maka itulah saya ngamen saya ngasong demi siapa demi anda semua demi satu nama petern anda tahu saham kami sekarang berapa yang satu nilainya bakal 1,4 triliun rupiah bukanlah kita kita butuh dana anda tahu untuk menghidupkan satu kota tanya teman-teman direksi untuk menghidupkan satu kota boom petern kemudian menguasai satu kota sebutlah kota dimana istri saya lahir kota Tanggerang kita butuh dana 20 miliar saudara-saudara semua dari mana duitnya dari mana duitnya apakah kita akan berdiri mengemis di depan orang-orang tolong pinjemin Pak tolong pinjemin Pak tolong invest Pak tolong jadi investor kami Pak bukan saya saya mengusah kecil saya umatnya Muhammad orang-orang itu hari ini saya masih berhadapan dengan hukum ini hukum itu apa saya ngadu sama anda semua dan apa ada membela saya semua anda bersuara kemana-mana enggak saya denger juga ketika banyak orang menjelekkan saya apakah saya peduli kepada mereka tidak yang saya peduli adalah seperti Musa alaih santo salam masa depan I will bring you to tomorrow dan saya tidak pernah tidak konsisten nah peternya itu bukan sebuah nama biasa dia perjuangan buat bagaimana kita berdiri di tanah air kita sendiri bagaimana kita menjadi pemilik tanah air kita sendiri bukan bukan sekedar nama itu bukan 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 sekedar nama itu apalagi sekarang ada trainingnya emang orang nggak ngerti karena nggak ngerti itu kita harus kasih tahu kilo petren download lain sama seperti yang lain kayak gopay kayak ovo kayak dana kayak link aja sama ini juga digital juga nih ada training net yang disini nih direct sellingnya ini multi-levelnya Musa nggak kebayang sama saya kalau anda semua jauh dari saya tidak di sekililing saya yang ngomong begini ngomong begitu ya jauhlah paling deketik karena sok met aja tapi kalau Nabi Musa saya kebayang kebayang lo Nabi Musa 400 ribu lo di samping kanan kirinya dia di belakang dia sementara belakang Fir'aun udah makin kelihatan ditulis oleh Quran dengan sangat kapik di dalam surah asyarakat itu kan omongan orang mati lo hancur lo binasa lo oh kampret lo bohatu pembohong lo oh tulas lo tukang tipu lo blablabla 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 itu saya mau jawab apa kelihatannya sama publik emang bener begitu kelihatannya sama masyarakat emang kayak begitu yang cerita adalah orang-orang yang sampai nangis-nangis segala saya sampai nanya sama Fadil Dil ini orang beneran tuh ngaku belum dibayar emang belum dibayar udah posta itu udah dibayar dari kapan tahu itu nah itu kok ngakunya belum dibayar sampai nangis-nangis bikin video memvideokan rumahnya yang kecil memvideokan rumahnya yang susah sedangkan saya kaya saya seneng kok nipu orang susah kayak begini narasi apa yang dibangun sehingga orang-orang bilang ulama besar nipu ulama besar bohong ulama besar orang penyakitin orang ulama besar nyakitin perempuan blablabla apa iya boleh seriusan nih saya nipu temen-temen jalan aja pesantren darul kur'an pesantren darul kur'an tuh sekarang mungkin lima puluh mah ada kan apa saya titip nasi bungkus satu biji gitu saya titip nasi bungkus satu biji aja gitu jamir iya paustad kalau pagi makan nasi bungkus bikinan istri lah kan lumayan 3.000 orang tuh kumpul di darul kur'an pusat tanggara lah kalau gua untung cepet-cepet aja kan 300 ribu masa bikin nasi bungkus untungnya cepet enggak lah kan bisa seribu untungnya jadi kalau tiga ribu tiga juta lah sebulan bisa cepet ada senitip Mama Jamil nggak ada kebutuhan makan di pesantren darul kur'an kur'an lebih 5-10 miliar rupiah satu tahun ada senitip jual beli beras disitu jangan sekarung satu butir biji beras haram senitip itu baru satu pesantren dan itu baru satu item yang namanya makan belum seragam belum barang cetakan belum ini belum itu yang paling gede mah tanah tuh Mbak Dwi tanah yang paling gede Mbak Dwi ya kalau saya mau nitip gitu go pur kita mau bebasin tanah nih 10 hektar berasa tuh kalau saya bilang titip ya buat keluarga gua cepek pertanah 10 hektar dan sekarang kita punya tanah berpuluh-puluh hektar beratus-ratus hektar ada nitip gitu seribu dua ribu kagak bos kembali ini ini urat nih, urat kita wangi, ntar bau kita naik, ntar turut kita sukses, ntar gagal dan sekarang kita punya tanah berpuluh-puluh hektare, beratus-ratus hektare ada nitip gitu, seribu-dua ribu gagal bos kembali ini ini urat nih, urat kita wangi, ntar bau, kita naik, ntar turut kita sukses, ntar gagal kita maju, ntar mundur udah ini masih close yang diperlukan kita strong anda gak mampu bertahan di Petren gak apa-apa, tapi keluarlah baik-baik kenapa? eh, jaga-jaga, saya jadi presiden 2024 masa lo musuhin gue? panjang nih ketawanya kalau mau keluar, gue berbahaya-bahaya namanya orang mau makan usahat, saya izin ke multi level lain usahat, saya izin ke direct selling lain ngapa? aduh ampun usahat, saya perlu makan iya gak apa-apa kan kan gak apa-apa juga gak semuanya bisa ke Heru ke Paleo kayak Pak Heru ke Paleo gak bisa gak semua, wajar aja bahkan Paleo kan nyuruhin Heru masih ingat tadi ceritanya udah pergi sana gue udah gak punya apa-apa lah lagi menertawakan gitu datang RCTI waduh, setahun 600 miliar luar biasa lahir tuh dulu sehulu gunawan desirat nasari dan lain sebagainya tersanjung sampai jadi tersandung sama dulu sampai gak ingat lagi cerita aslinya gimana itu ke pambu burnaik haji udah gak tau lagi cerita aslinya kayak gimana udah berseri-seri keluar tapi baik-baik gitu loh jaga-jaga takut-takut Eh Yusuf Mansur tuh jadi presiden dimana kan malu ngomongin Yusuf Mansur pokoknya kalo ngeliat orang lagi di bawah hati-hati bos kalimat kita jangan ampe keluar yang jelek kenapa takut jadi raja Nabi Yusuf coba siapa yang percaya bakal jadi raja mau di dalam sumur waktu dia ngomong matahari sebelah matahari bulan dan sebelah bintang akan sujud kepadaku ketika dia ngomong sama abanya ya abadi gitu wahai ayahku ini ro'aitu a'ada asyara kau kabak wa syamsa wal qomaro ro'aituhum lisa jidid aku kok punya mimpi sebelas bintang matahari dan bulan sujud kepadaku eh abis cerita begitu bakal jadi orang gedean nih bakal jadi orang besar ya Allah ya salam masuk sumur waktu Nabi Yusuf siapa yang percaya itu tuh orang yang katanya bakal jadi walikota sekarang diusir dari kontrakan dia yang ngomong ele gak taunya besok jadi walikota beneran yang ngomong ele itu kira-kira bakal dipakai gak waktu walikota gak bakal kecuali walikotanya kalau kayak saya modelnya maaf masih Sub indo by broth3rmax